Saudara Rebi Ghosi Pranata Yuda, Bocah SMP asal Pemalang, kini menjadi yatim piyatu. Usai kedua orang tuanya meninggal terpapar COVID-19. Ghosi yang anak tunggal ditinggal kedua orang tuanya yang meninggal pada 6 dan 8 Agustus lalu akibat terpapar COVID-19. Ghosi, Bocah berusia 12 tahun, beralama di desa Gintung, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ini, tengah mengalami musibah. Ibunya yang bernama Liz Kumala Dewi dan ayahnya Dwi Supriyadi meninggal dunia setelah sebelumnya keduanya dirawat di RSUD Benan, Kota Pekalongan. Ghosi memilih untuk hidup mandiri di rumah peninggalan orang tuanya dengan ditemani seorang asisten rumah tangga. Ia menolak ajakan pindah ke rumah neneknya yang masih satu kampung. Kisah Ghosi pun mengundang simpati banyak pihak, salah satunya Kapolres Pemalang AKBP Ronitri Prasadya Nugroho. Ia sengaja datang ke rumah Ghosi untuk mengajak berbelanja peralatan sekolah dan mainan. Kapolres Pemalang berniat memahagiakan Ghosi dan untuk memberikan motivasi agar terus semangat dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya, ia mengajak Ghosi memilih peralatan sekolah maupun mainan agar tetap bahagia. Ini menjadi bagian asap penduduk kami kepada DGC terutama untuk membahagiakan mereka agar tetap semangat dalam langsungan hidup. Apalagi yang bersangkutan ini mulai kelas 2 sampai kelas 6 SD, karena yang bersangkutan kelas 1 SMP sekarang mulai kelas 2, kelas 6, ternyata hari 1 terus. Kita beri motivasi semoga DGC terkabut cita-citanya. Kita bahagiakan semua. Polres Pemalang bersama Polda, Jawa Tengah mempunyai program Akus Sedulurmu, yaitu untuk membantu dan memberikan rasa simpati kepada anak-anak yang ditinggal orang tuanya akibat terpapar COVID-19.